Insomnia adalah gangguan yang membuat menderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meskipun terdapat waktu untuk melakukannya. Waktu tidur dan kepuasan setelahnya dapat berpengaruh terhadap kualitas hidup dan kesehatan secara menyeluruh. Tidur yang terlampau lama atau terlampau singkat akan dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental kita. Kita membutuhkan 8 jam tidur sehari untuk dapat menunjang tubuh kita tetap fit. Insomnia ada dua jenis. Insomnia primer yaitu gangguan tidur yang tidak terkait dengan kondisi lain dan insomnia sekunder atau gangguan tidur yang terkait dengan kondisi lain. Contohnya kondisi seperti penyakit asam lambung, asma, radang sendi, depresi, hingga terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol atau berkafein. Insomnia dapat berlangsung singkat atau akut dan ada yang berlangsung jangka lama atau kronis. Insomnia akut berlangsung satu malam hingga beberapa minggu. Sedangkan insomnia kronis berlangsung tiga malam dalam satu minggu dan bisa berlangsung hingga selama tiga bulan atau lebih. Gejala insomnia adalah sulit tidur atau tidur tidak nyenyak. Dan insomnia dapat memberikan komplikasi kepada tubuh kita. Mulai dari kelelahan, gangguan konsentrasi, menurunnya daya ingat, menurunnya gaira seks, hingga dapat menurunkan kualitas hidup. Insomnia dapat diobati namun tergantung dari jenis dan kondisi medis pasien. Dan pengobatannya mulai dari psikoterapi atau konseling, obat-obatan, atau kombinasi keduanya. Untuk mencegah insomnia, maka yang dapat kita lakukan adalah pertama, hindari makan dan minum berlebihan minimal 2 jam sebelum tidur. Yang kedua, hindari kebanyakan mengkonsumsi minuman beralkohol atau berkafein. Dan yang ketiga, cobalah aktif di siang hari supaya kita terhindar dari tidur siang dan ketika malam tiba, maka tubuh kita akan lebih mudah untuk tidur. Demikianlah penjelasan dari saya, saya Dr. Hekal Ansari dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sub indo by broth3rmax